Terakhir, drafting pace. Kita akan dibawa ke mana untuk pilihan bandingnya terpantau Arlott. Nampaknya untuk... Nolan? Oh, sorry. Nolan ya. Nolan kali ini masih belum bisa untuk dimainkan untuk match yang terakhir. Tapi nampaknya dua kali Arlott tidak memberikan hal yang cukup baik untuk game yang kedua dari Blacklist ya. Apakah masih akan masuk dan input terhadap strategi mereka di game yang terakhir? Bahkan aku baru kepikiran ya bahwa Rafael yang diambil oleh TMSM itu menjadi salah satu aksi yang bisa dibilang. Sangat-sangat worth it banget. Karena kalau kita melihat dari segi skill set-nya, seenggaknya kan Rafael-nya bisa menghilangkan beberapa slow juga kan. Dan itu yang membuat Lilianya pun tadi jadi efektif banget gitu loh di tangan dari tim SMG dengan Rafael yang sudah mereka ambil. Tapi reset, balik lagi ke game yang ketiga di mana untuk sekarang Joy dan juga Angela terlebih dahulu yang ditutup oleh teman-teman dari Blacklist Internasional. Mereka kelihatan memang kayaknya gak mau adanya hero-hero yang punya maneuverability cepat gitu loh dari game-game sebelumnya. Namun kalau kita melihat dari segi tim SMG, justru jungling potensial yang mereka tetap dengan hilangnya Nolan dan juga Baxia. Kalau kita melihat satu jungling early lagi, sebenarnya masih ada artis yang bisa dimaksimalkan juga oleh teman-teman dari Blacklist. Tapi apakah Fredrin akan tetap di tekan sama teman-teman dari Tim Davies. Karena dua game pertama kan Fredrin semua kan. Ya kalau misalnya mereka masih mau main Fredrin ya mereka harus tahu kondisinya ketika belum ada pick terhadap Lilia masih oke. Tapi kalau misalnya udah ada pick dari Lilia itu yang mungkin harus mereka concern sekarang. Dan Valentina pun sudah ditutup tandanya perubutan ini akan ada di hero yang lain. Gue nempir. Masih ada 1-1. Wuh dibuka. Lilia yang menjadi hero yang ditutup. Mereka tidak mau untuk concern melawan Lilia lagi. Jadi perabel mutapanya tadi adalah gimana Sen Sui ini gak bisa mendekati posisi dari seorang yang gak lawannya. Itu saksa. Tapi gue ini terbuka. Ini bisa cukup harus diperhatikan kalau misalnya mereka harus menggunakan hero yang bisa purify. Siap itu dia 1-1. Dan bakal gak usah purify kalau misalnya memang punya Deus of flower kayak 1-1 seperti ini ya gak enak. Ini dua counter juga gak sih? Untuk counter sama siapa? Untuk win of fear. Sebenarnya kalau untuk dari 1-1 sendiri lebih ke arah safe. Main safe. Kalau kita ngelihat ke arah dari Faramisnya itu lebih ke arah untuk jaga-jaga. Just in case maksudnya. Tapi ada sedikit quotes Raksasa. Sasa Maniac di game kedua ya. Maniac yang menekan Bruno itu. Pertama kalanya Maniac di group stage M5 World. Luar biasa sekali pencapaian yang diamankan oleh Sasa. Selanjutnya dia Sasa akan bermain dengan Cloudnya. Yang dimana ini jadi salah satu matchup yang cukup seimbang juga dengan 1-1 nantinya di area Gold. Mid lane tipikal seperti apa yang bakal dibawa. Tapi ternyata masih dengan Miko dengan roamer healernya Rafaela kembali. Iya. Dua kali dipik dengan 100% win rate ya. Untuk dari segi Rafaela ini. Namun dipik lagi dari teman-teman Blacklist Internasional. Ada kemungkinan mereka bisa saja menyimpan jungling potensial di arah akhir. Dan experience yang terbuka sepertinya masih banyak banget untuk mereka pilih. Masih ada Arlott, masih ada Yuzhong juga. Dan tetap kenapa kalau feelingku ya melawan ke arah Gwynevere seperti ini. Ada kecenderungan dimana di arah backline biasanya itu agak sedikit terbuka. Kalau misalnya mereka mau ini baru pakai Akai juga. Kenapa? Karena mereka bisa nge-bade Karadigi. Kalau mereka mau. Karena sekarang Gwynevere itu juga cukup sulit juga untuk mendapatkan Martis. Ini masih bisa menjadi salah satu hero yang bisa counter pergerakan Gwynevere. Tapi ingat, tadi sempat digagalkan oleh Gingfarm. Ketika dari The Ohio Brothers mereka pakai Martis. Yang arti perhatikan adalah kalau mereka bermain dengan Martis melawan Gwynevere. Jadi ketika dia melakukan movement atau ada sedikit rotasi. Pastikan dari Mortal Coil-nya ready atau dia ngebukanya pakai Mortal Coil. Iya. Karena balik lagi ya bisa dibilang Mortal Coil itu adalah dua orang Dainas dari sosok Martis gitu loh. Dainas terlalu early ataupun terlalu terlambat untuk membuka karah Mortal Coil itu sama saja kayak kehilangan immunity-nya dia. Berarti ini sama saja depends on bagaimana kalkulasi ya. Karena Gwynevere juga terikin juga terikin bagaimana kalkulasi ketika dia maju terlalu dalam atau maju terlalu depan kan. Tapi gak cuman itu loh. Kalau kita ngeliat dari segi Black Lives International bisa dibilang mereka masih kekurangan dari segi durability power yang sekarang baru ada di tangan dari Martis-nya saja. Kalau kan yang bilang benar-benar tebal banget. Ini Mino boleh. Oh tapi Mino-nya ada di ban. Jadi pilihan selanjutnya untuk di arah Xpilin Terizla sebenarnya masih bisa menjadi pilihan sebagai sisi tambahan juga. Karena kalau kita lihat dari sisi powernya sejauh ini yang sangat-sangat besar itu baru di tangan dari Wanwan. Ya dan kalau misalnya kita ngomongin dari Minotor yang sulit untuk mereka kontes karena mereka udah ngebuka Rafaela dan tidak mungkin mereka pake DG lagi. Ini tandanya mereka harus tetap heavy sisi yang mungkin bisa didapatkan oleh Blacklist. Cuma tapi Blacklist juga masih punya satu heavy sisi yang bisa didapatkan. Fufra. Fufra-nya juga masih bisa tapi ternyata kajak terlebih dahulu ya. Yang nampaknya dihindari juga ya pilih dari teman-teman SMT dan kembali dengan Arlottic. Oh apakah Benedetta kembali? Gak ada yang tahu. Pertama dia bisa melakukan clear terhadap Netherrealm. Kedua dia dari tadi di game kedua. Dia menang head-to-head dengan Edward dan bisa nge-dodge crossbow tank juga. Masalahnya mereka bakal minim sama durability nantinya Kak? Untuk mana nih? Untuk SMT. Untuk SMT kalau dilihat dari segi durability oke mereka udah punya Guinevere dan juga Rafaela. Tinggal bagaimana dari segi XP lanenya itu lebih ke arah untuk melakukan landing phase dengan baik lalu membantu cara landing yang lainnya. Jadi yang mereka andalkan adalah dari segi landing phase awalnya dulu nih. Kalau misalkan mereka udah bisa kuat untuk diarah early landing phase-nya harusnya gak terlalu susah-susah banget. Tapi kalau dari early-nya Benedetta beneran keluar dan gak bisa nge-owning wah. Itu baru menjadi salah satu problem yang bisa dibilang cukup serius. Bagi teman-teman dari tim SMT apalagi ini dari tim artis. Oke tapi pilihannya mengarah ke area Lofren Utility. Gord dan juga X-Borg yang sempat masuk rangkaian Bain sebetulnya. Oke. Kemana tadi sebelum ini? Iya. Karena dia pake Faramis juga. Ini bisa jadi potensi true damage dealer. Front to back power juga bisa sebenernya dari tim SMT dengan mereka udah ngebawa Gord dan juga X-Borg. Iya kiri main front to back banget sih. Ini dari tim Blacklist Internasional mereka udah harus siap akan hal tersebut. Dan 1-1 ini gak bisa ditabak di early. Jadi mereka udah harus siapin cover terhadap serang 1-1. Nah kalau untuk sekarang Blacklist menurutku S-nya sangat-sangat possible. Tapi lagi-lagi Matilda. Untuk teman-teman dari Blacklist Internasional. Masih mencoba untuk melakukan agresivitas dengan Matilda tapi kita bakal liat. Apakah itu berhasil atau apakah dia efektif. Tapi itu dia dari segi drafting kedua belah tim yang sudah berlangsung. Dan ini adalah game ketiga. Melayu tanggungannya Matilda untuk diarah last pick-nya. Mungkin yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa Matilda adalah lebih ke arah bagaimana escape mechanism. Yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Blacklist Internasional. Apalagi bisa dibilang skillset mereka ini lebih ke arah menusuk semua. Tapi gak terlalu banyak untuk mundur ke belakangnya. Iya sedangnya juga mereka tidak kembali. Disimbukan dengan bagaimana permainan proaktif dari Smooth dengan Benedetta di game sebelumnya ya. Betul. Karena kali ini matchupnya adalah X-Borg juga. So ini komposisi yang cukup equal. Kita akan liat juga nanti bagaimana line up ratingnya. Bagaimana juga visualisasi dan juga implement dari hero-hero yang sudah diamankan. Karena kalau bicara soal early ini mereka benar-benar butuh waktu dan butuh set up moment juga. Yang gak bisa dilakukan ketika bermain karya agresif di area awalnya. Hmm oke. Tapi ada sedikit problem nantakin di sana dari tim SMG. Dari Koms. Dari kanan gak Sa? Gede dikit bang. Nah ini udah kegede ini ya. Sa? Gak mau ngomong Sa? Gak mau ngomong? Udah tes tes tes. Udah aman-aman-aman. Sipunya feeling tuh. Dabbing, dubbing, dubbing. Iya ini kayaknya komunikasi sih. Kalau ini kayak bang-bang jangan digeser itu. Itu DJ gue. Iya bentar ya gue ganti dulu ya. Sebentar-sebentar. Dibenterin coba. Bro tes bro. Wah tapi ini dia udah lame banget juga nih. Cot out tuh. Kira-cot out. Oh bang mau dibaca bang. Gue gak jadi baca bang. Gak gak gue gak jadi baca bang. Masalahnya digoyangin semua. Mohon lho. Gak apa-apa bang. Gak 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 gue baca bang. Ntar aja. Ntar-tar aja bacanya gue. Ngebelur kali goyangin begitu ya. Gimana nih gue mau bacain. Gimana ya. Kalau misalnya lo goyangin begitu. Dia bingung. Gak 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 usah baca gue. Gue harus kasih tau bacanya. Atau fokus nge. Ini ngasih tau dance iconicnya di VH. Tapi itu dia home crowd. Dari sisi main stage kita ya. Untuk tim Tuan Rumah. Dan masih nampaknya ada troubleshooting juga. Yang belum. Belum bisa diselesaikan. Jadi kita bakal menantikan ya. Apalagi ini matchup yang cukup penting. Untuk SMG. Dan juga blacklist road to knock out stage. Oke. Dan buat kalian semua. Langsung aja di kolom komentar. Absen dulu ya. Karena sambil menunggu. Ada sedikit technical tissue. Isu pak. Isu. 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 Makin malem ya pak. Hah? Makin malem ya. Udah malem. Oh udah malem ya. Baru jam sebilan. Iya nak kasih-masih bola ya. Masih pagi si ini sih. Masih pagi. Oke absen dulu adik-adik. Dari mana aja ini dari Oja 14 selamat malam. Tuh bang gue dari Indonesia. Iya terima kasih. Kita juga tau ya. Nice info. Nice info. Iya ya. Coba tolong absen dari mana. Gik udah main belum? Udah dong. Udah menang 2-0. Udah dong. Oke. Sabar teman-teman. Oh udah siap nih kayaknya. Bentar lagi masuk menunjukkan land of dawn. Karena mereka harus udah memegang handphone-nya masing-masing. Kamera sudah bergoyang. Sebetulnya kita akan menunjukkan Marshall yang ada di tengah. Kaki juga sudah diangkat. Kaki sudah diangkat. Sepatu sudah dilepaskan. Akan menunjukkan dalam land of dawn. Let's go. Let's do the go. Let's go. Ini dia hero-hero yang sudah diamankan. Lega dua belah tim yang sempat dibahas juga ya. Ini cukup balance total sisi hero mereka. Dan again ya Martis pasti dengan tagline-nya dia juga ya. Dia harus bisa dapetin tombolnya. Biasanya modalnya dua kill di arah awal itu bisa di bawah snowball mungkin ke delapan menit selanjutnya. Namun ingat lawannya adalah Guinovir. Yang mana dari segi atomization-nya lebih kemungkinan ke arah molten essence habis itu langsung ke arah jenis one. Jadi lebih ke arah untuk ngurangin defense-nya dulu. Defense lawan dengan utilities-nya dan langsung di follow up dengan Stormy. Dapet lho. Bisa diamankan. Dapet lho Sensui. Yap. Kali ini padahal titik lagi itu bisa dapetin nama Miko sama Stormy. Tapi nampaknya karena ada power of retribution jadi mereka berhasil mendapatkannya. Dan dari ngomongin emblem ini rotasi benar-benar ingin mereka lakukan. Apalagi Matilda dan Renuji lagi. Dia bermain. Ini empat impureage ya dari tim SMG. Jadi benar-benar melakankan ke arah damage tambahan dan juga regenerasi mana siapapun yang memiliki mana. Tapi kalau kita melihat ke arah saksa dan juga smooth. Saksa sebenarnya lebih spesifik nge-trigger impureage untuk ke arah jungling potensial lebih cepat. Ya itu dia. Dan kita udah lihat juga ya power dengan ngebawa karya Matilda. Dia bakal coba untuk ngebawa karya agresivitas yang masih coba untuk di-hold juga sih. Bicara soal item ada warrior boot tapi saksa. Oh panget requiem. Berhasil mereka satu buah first plot kali ini dari tim SMG. Sensui gak bisa diselamatkan kembali. First plot yang mereka dapatkan ini di waktu yang sangat tepat. Membuat Sensui harus sedikit terlambat untuk regroup menuju ke arah turtle. Turtle game tentunya sudah kita lihat gimana sudah diprediksi oleh tim SMG. Tapi dengan tidak ada mistik gas dari sosok tim SMG mereka setidaknya punya momen yang sangat tepat. Edward hampir tersolong pick off kembali kali ini dan dibantu oleh seorang saksa. Dan mereka berhasil menutup hari dari Eddie. Ini early potential yang bener-bener cukup masif ya untuk teman-teman dari tim SMG. Mereka mendapetin ke arah Sensui dan juga Edward mirip-mirip seperti di game sebelumnya. Dan bahkan untuk sekarang mereka bisa dibilang gak punya kunci lah untuk bisa meminimalisir sisi tower. Potential yang dimiliki oleh tim SMG. Kasarnya Stormy pun dengan satu skill set aja itu bisa udah ngasih slow. Yang cukup signifikan loh kalau udah jadi ke arah Ice Queen 1. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga harus ingat smooth. True damage-nya ini bakalan sangat-sangat duar. Karena teman-teman dari Black Lives International dengan mereka memiliki dua frontrunner yang emang bermain playstyle yang agresif. Marcus Ljegar. Oke. Sasa disana masih coba untuk one-by-one situation dengan adanya Oheb. Coba untuk menghindari witness point yang fecha dari seorang Oheb. Sasa akhirnya balik lagi dengan battle made over the image. Tapi kalau ngeliat di minimap, disana udah ada Sun Tzu. Dan Sasa ini harus berhati-hati. Karena blocking damage terus dilakukan oleh seorang Oheb. Jadi supaya Sun Tzu-nya akan datang ke arah belakang dan dia tiba-tiba bisa ngelakuin decimate. Dan para pasangan dari Black Lives International terdata mereka terperakap. Dan untungnya ada UA dengan ada menyeramatkan Sun Tzu. Sun Tzu tanpa terlihat dan tanpa terdeteksi dari kamera. Kita lihat dia hampir terteksi. Masih ada posisi dari Mortal Coil yang disimpan dengan sangat baik. Membuat Sun Tzu kali di gitara bisa-bisa terlambat dari Sasa. Membuat Oheb berkembang ke arah belakang. Saksa mencoba untuk melakukan cepetan menurut Carson Oheb. Damage dari magical damage ya. Ada bakal Mystic Gas mencoba dihindari. No Oheb still survive. Lihat kocekan malah dari Oheb menghindari seluruh source kill. Dan ini berikindari ASMG. Oheb still survive. Wow terlalu banyak research dari mulai Holly Baptism, Mystic Gas. Tadi ada Veltr-Crime juga yang sempat dibuka. Tapi Oheb masih bisa menghindari obstacle tersebut. Dan bahkan masih bisa mundur ke area belakang. Namun yang pasti terancam adalah bagaimana platingan di area gold yang dijaga oleh Oheb. Ini udah bisa dicicil oleh sosok Sasa. Ya kalau kita lihat dari blacklist mereka ruginya itu dari segi gold shield tarat. Namun kalau kita lihat dari segi tim SMG. Mereka ruginya dari skill source. Yang dimana menurutku tetap ini menjadi suatu win. Situasi untuk teman-teman dari tim SMG. Apalagi dengan hanya 2 poin skill saja. Mereka sudah mendapatkan gold gap di angka 1300. Dengan winning lane yang udah mulai kelihatan di area gold lane. Sebentar ya skill lane-nya. Ini masih cukup so-so. Yap kembali berada di posisinya cukup tertinggal. Blacklist Internasional. Kita akan lihat bagaimana upaya mereka masuk ke area Tarto. Tapi nampaknya smooth akan coba dipokin terlebih dahulu. Biar last insanity-nya tidak terlalu berarti. Dan mereka mulai memasuki dalam defense list from Edward. Membuat blacklist Internasional berhasil berhasil bertemu point kill. Retribution kali ini gagal. Didapatkan oleh kedua pelatihah. Bahkan posisi UE lah yang menguntungkan team blacklist Internasional. Darting point kill mendapatkan Tarto juga. Dan membuat Oheb perkasa di area top lane sendirian. Tim SMG mereka benar-benar terkejut, terheran-heran dengan pergerakan dari Edward. Flicker finance list from Edward. Ward ternyata membuat para pasukan dari SMG itu target here. Dengan kos pasar Sasa akan cepat dikejarkan belakang. Renegar standby PDCC sebaliknya. Sensui harus mengembangkan. Itu dua versus satu di area bawah ya. Nampaknya teman-teman dari blacklist harus kilangan jungler mereka untuk kali kedua. DHS kembali menjadi first item untuk sosok Sasa kali ini, Coji. Ya, dan bahkan kalau kita melihat dari segi itemization-nya ini damage potensial yang dikejarkan oleh Sasa sih udah lumayan oke ya. Walaupun kalau kita compare, sekarang warna ternyata walaupun gold chiltar diambil oleh Cloud gak begitu rugi banget loh. Masih bisa catch up loh dia. Masih bisa catch up banget loh dengan adanya core inside dan mungkin next-nya langsung menuju ke arah dari Demon Hunter Sword juga. Selebihnya dari situ, Aroth untuk di game kali ini langsung memprioritaskan itemnya menuju ke arah Radiant Armor. Mengingat bahwa ada tiga player dari tim SMG yang melakukan DPS Magic. Yaitu Gord, Guinevere, dan juga Raffaella. Oke, langsung mengembangkan. Masih gas, membuka-buka cobro di The Ramses today for this time. Membuat para pasukan dari blacklist internasional tidak berhasil di pick up oleh tim SMG. Mereka dengan sangat sigap, berhasil mengantisipasi bergerakan di area mid lane. Tapi nampaknya posisi dari Sasa agak cukup tertekan. Mulai di rasuki, empat orang masuk ke dalam. Sasa bergerak belakang, The Purify Gaming gagal. Ngelembangkan Sasa, Raksasa Kalina strategic down their top lane. Membuat pasukan dari blacklist internasional memiliki keundulan dari seorang OHF. Unggulan yang mungkin bisa didapatkan dari Purify Gaming. Membuat Sasa terperangkat, Kusmus telah depan sana. Sasa harus hilang, tapi setidaknya dia mendukar dengan Yue. Walaupun begitu, shutdown di tangan seorang Sensui yang dari tadi berada dalam under condition. Setiap dua pemain tumbang untuk teman-teman dari tim SMG dibalaskan dengan hilangnya sosok Yue. Yang dengan pasifnya sudah kembali lagi. Ready untuk fight di area Tartal yang sudah mulai kembali di setup. Ada Circle Eagle. Mereka memilih untuk team fight terlebih dahulu. Circle Eagle dikeluarkan untuk memacang. Fira Karabar Miki dari blacklist internasional. Satu posisi yang sangat tepat. Tapi Rene Jai, dia tidak terlalu melakukan posisi yang dive in. Tapi karena terperangkap dan untung aja masih cutting win. Membuat dia selamat. Dan Tartal. Portia di tangan blacklist internasional dan lihat Jeff Gold yang tadi sempat jauh dipegang. Oleh tim SMG, udah mulai berbanding terbalik. Udah mulai dibayar utangnya oleh tim blacklist internasional. Iya, walaupun ada sih Gitaratnya ini satu banding satu ya. Untuk di area top dan juga di area bottom line ya. Tapi yang paling penting adalah Oheb ini dari tadi masih hidup. Dan bahkan dengan semua struggle yang dia miliki, justru sekarang dia yang leading. Lihatlah sih Goldwarn-nya. Saksa di bawah dia, di bawahnya lagi adalah Saksa. Ini yang benar-benar bagus banget dari Oheb. Dia survive, dia masih bisa leading. Dan bahkan bisa menjadi salah satu damage potential tertinggi untuk di game kali ini. Melihat bagaimana kalau kita dari Yue ya udah kali tumbang. Passive stack-nya ada kemungkinan gak terlalu gede lah. Itu yang pertama. Yang kedua, Sensui dua kali tumbang juga ada kemungkinan di simulation. Cuma gak segede kalau di snowball. Oke, Valter Kuem berasa mengangkat soal dari storm Sensui kembali. Tapi lihat di backline-nya Rene Jai menutup following up damage. Membuat Saksa tidak ada yang bisa melakukan following up. Dua teamfight terpecah. Rene Jai berhasil melakukan deny rotation dan juga deny damage dealer dari tim SMC. Ya, press start lagi yang menjadi pilihan untuk teman-teman dari Blacklist. Terkait lawannya yang tidak mau memberikan respon teamfight lebih jauh. Dan yang perlu diperhatikan Oheb juga masih punya KDA yang cantik. Gimana, udah ada satu gerakan lagi dari Saksa yang Saksa ya. Yang cukup relatif juga. Oke, tapi di belakang sana Uheh hampir to take down Saksa. Bakal coba dilakukan following up damage. Dan one last hit dari Rene Jai kagal. Oheb mengejar begitu saja. Dan nampaknya Oheb harus mundurkan alam semua following up damage. Mencengar Oheb. Never run Saturday from Uheh. Dan Sensui disana desibetnya gak berasa meneramkan apapun. Lihat, damage dealer yang sudah keluar dari kedua belah pihak. Teamfight yang masif ternyata tidak menimbulkan korban jiwa sedikitpun. Tidak ada yang tumbang dan bahkan mereka keduanya sama-sama harus pulang dengan tangan kosong. Mempilih untuk mundur lagi secara teratur untuk menjaga karya teritori. Dan juga kembali berkutang terhadap farming patternnya. Uheh sih, aku lebih ke arah Uheh sih. Ini benar-benar dia... Sokolnya berasa gitu kayaknya ya. Nelamatin banget posisi dari Oheb yang harus nyata di tengah kakinya. Udah berada di kuburan. Udah pasti udah dibakar. Dan ingat, kalau sekalipun ada win of nature, dia tidak akan bisa menangani damage. Tapi Blanche dealer drop Sasa tidak bisa mengemakan dirinya dari gengking yang terjadi di arah salt lane. Melihat tidak adanya Sasa membuat para pasukan dari SMG kehilangan daya draw brak. Dia adalah Lord yang pertama yang mungkin bisa dapet karena tim Blacklist into national. Stand by begitu saja. Renegar berada di garis depan dengan adanya Misty Gas mungkin Shromi akan coba bisa memukul mundur para pasukan dari Blacklist. Tapi nampaknya Blacklist memilih untuk teamfight. Berikan belakang Ghostbuster. Berhasil tertarik saksanya. Untung dia langsung responsif dan membuat mereka mundur ke arah Blanche Card. Freelord ya untuk teman-teman dari Blacklist. Nice distractions yang diberikan oleh teman-teman dari Blacklist yang buat tim SMG. Harus menyiapkan defensive maneuver mereka. Ada final slash, masih ada asa untuk menjaga karya middle outer turret. Mereka belum mau ya untuk memberikan perluasan vision terhadap Blacklist internasional. Dan kembali melihat dari arah sisi itemnya. Di sini sudah mulai ada WON juga yang nampaknya di respect oleh sosok Oheb. Tapi kita juga responsif dari segi Gord ini. Bukan dari Stormi ya. Dia sudah menyimpan ke arah Glowing One plus dengan Ice Queen One. Ini adalah item yang sangat-sangat skinkron banget kalau digabungi. Tapi yang lebih penting lagi adalah Ice Queen One tidak cuma satu. Ada dua juga, satu lagi di tangan dari Smooth. So, dari segi slow potensial sudah benar-benar gede banget. Jadi ini bisa dibilang cukup menekankan ke arah Matilda Nyaran Rejay lah. Untuk bisa selalu stand by menjemput teman-teman yang terkena gigitan slow. Mereka respect dengan adanya Lord pertama kali di final slash. Mereka sudah keluarkan, tapi di depan sana Semuat harus keluar ke belakang. Lihat ini, ini Kapten Oheb berbicara. Mereka siap untuk menekankan dan 1 poin kill gagal didapatkan. Oheb harus menekankan ke arah belakang. Dijemput dengan menekankan Ramp dan semua otiliti yang mereka miliki menekankan Oheb. Membuat para pasukan dari tim RSMG gagal melakukan sedikit pencurikan. Dan membuat para pasukan dari Blacklist melakukan rotasi karena midline dan Sasa. Sudah siap kali ini. Sasa, kalau dibilang teamfight ini adalah kesempatan Sasa untuk bisa menekankan backline dari Blacklist. Ya, dan nampaknya pergerakan dari sosok viewing cukup baik ya. Tadi yang kebuat dari teman-teman, Blacklist masih bisa menyelamatkan Oheb yang masuk terlalu dalam. Dan again, teamfight yang terjadi di area top lane tidak menumbangkan korban jiwa. Dan bahkan satu tarut midline saja yang terancam hancur dari teman-teman SMG. Tapi dengan posisi tadi Sasa tumbang sekali saja, itu domino efek itu benar-benar jauh banget. Lord didapatkan, outer tarut sudah mulai menghilang semuanya, inner di area top lane juga hilang. Dan bahkan gold cap yang dibawakan oleh teman-teman dari Blacklist International sudah sangat-sangat terasa di tangan dari tim SMG. 6.800 dibandingkan dengan 8.500 untuk diarah gold lane power-nya. Ini tinggal bagaimana dari Oheb mendapatkan timing yang pas saja untuk mengeluarkan Cosmo of Tank-nya. Dan banyak sekali target yang bisa ia dapatkan. Apalagi khususnya ke arah smooth. Selama dari segi last incident yang tertrigger, ataupun bisa dibilang Viraga armor-nya sudah hancur. Itu akan menjadi salah satu golden opportunity bagi teman-teman dari Blacklist International untuk menghilangkan sisi area off-effect-nya. Yap, apalagi permainan from to back yang sempat dibahas di awal. Yang bisa dimainkan oleh tim SMG ternyata dipatahkan juga terkait bagaimana permainan solid juga. Karena mecah mainnya Blacklist. Itu dia, dari Renegade juga yang sudah ready untuk melindungi dengan guiding way-nya di miliki. Begitapun juga dengan kalkulasi dari juga yang di game kali ini itu benar-benar bagus banget. Dari sisi Netherrealm. Sebenarnya kalau kita melihat ke arah drafting-nya Blacklist ya, dengan mereka membawa ke arah Faramis. Yang optimal adalah mereka nempel untuk memaksimalkan power dan internet. Tapi melihat pecahan dari timatnya kayak gimana. Sedangkan begitu, smooth akan coba di-take down karena dia tahu gak ada flicker lagi. Di tangan smooth, decimate. Dapetnya satu bawa chill dan Blacklist melakukan metode yang sama. Mereka memancing tim 4 sebelum Lord dipegang oleh mereka dengan pasti, CB. Iya, ini yang kita lihat juga tentunya. Dengan keperbedaan kuantitas ya, tidak ada badan, hero badan yang dimiliki oleh teman-teman SMG. Yang lewat mereka gak mau ngambil resiko terlalu dalam untuk masuk ke area Lord. Ini udah kemungkinan free Lord, tapi sakta. Masih coba untuk mengupayakan seribu satu cara untuk masuk. Nampaknya ke area Lord yang sudah misalkan setengah health bar lagi dari darahnya, Renegade. Renegade, apakah tidak memperbolehkan hal tersebut hadir begitu saja free Lord untuk Blacklist Internasional. Iya, dan dengan luar seperti ini, otomatis dari teman-teman Blacklist Internasional yang minimal ada kemungkinan satu kartu bisa dihancurkan. Entah itu di arah mid ataupun di arah bottom lane ya. Namun, lebih lanjut lagi kalau kita lihat dari segi itemization, ternyata dibawakan oleh Renegade itu adalah item yang lebih karena supporting terlebih dahulu. Enchant Talisman plus lagi dengan adanya Flash of the Oasis akan sangat-sangat memaksimalkan guiding win yang bisa dikeluarkan. oleh Matilo itu sendiri, makanya kita bisa melihat banyak sekali poking-nya seperti itu. Dindukungkan oleh Renegade kepada Tertom dan Team SMC. Renegade, ini mungkin adalah game yang mereka inginkan di game kedua tadi ya. Tapi karena adanya Lilia, mereka berhenti banget pergerakan seperti ini. Tapi kalau mau lihat adanya tim SMC, mereka masih punya high ground defender, mereka masih punya gold, mereka masih punya smooth, jadi masih oke. Astaga, mereka tidak terculi begitu saja. Dan Miko di depan sana harus membuka vision dan jangan sampai Miko adalah satu anak tangga untuk Edward masuk ke dalam. Itu juga jangan sampai. Karena Miko ini bisa membuat Edward jadi anak tangga. Dan akhirnya Final Slash-nya malah lebih fokus karena backline dari tim SMC. Hmm, itu dia. Oke, dari bottom left by the Slash. Langsung mengagetkan saksa. Tapi nampaknya pada pasukan dari Blacklist Internasional, mereka memilih untuk mendukar belakang. Tidak mau teamfight lebih di dalam best turret karena mereka sadar high ground, mereka terlalu kuat. Dan Purify mau gak harus dipaksa sama Yue untuk kabur dari ceratan Stormy yang memiliki Asquid 1. Membuat mereka menjadi slow boss. Tapi ini dia yang menjadi salah satu ketidakunggulan bagi Stormy itu sendiri. Dengan permainan dari Blacklist yang bisa dibilang cukup memecah dari tadi ya. Apalagi dengan adanya Renna Jay yang poking dari segala sisi. Skill source yang dimiliki dari Stormy itu gak bisa difokuskan di satu tempat. Kalaupun iya, ia harus ngelewatin Netherrealm terlebih dahulu. Yang dimana kalau kita ngeliat dari segi item position dari Yue, tadi kita sempat liat. Mostly ke arah magic item. Dan itu pun juga memperkuat, memfortify power dari Netherrealm-nya itu sendiri. Dan jelas Sensui mendapatkan damage receive yang paling tinggi. Karena kalau misalkan kita perhatikan ya, dia selalu membuka teamfight. Itu dengan Ashura Auranya ya, most of the teamfight lah. Ashura Auranya dibuka, seenggaknya kalau misalkan ada yang dapet satu, yaudah jadinya main pick off. Tapi pick off yang gak adil. Lima lawan satu, empat lawan satu. Dan itu dilakukan oleh Blacklist Internasional untuk menghindari power output dari Sasa ataupun dari Saksa. Memangkan strong pick off. Tapi liat cara bottom line, dia ada bermain hide and see. Kita liat, apakah mereka mampu menunggu lebih lama tapi nampaknya pick off terjadi. Oh no, 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 mereka cancel. Mereka cancel. Mereka membuat dari Sensui ini yang akan memancing keributan. Dan pick line mereka akan coba hajar. Lihat sebut di depan sana, Last Instancy before defensive membuat para pasca dari Blacklist Internasional. Mereka berhasil mengejutkan yang tandanya satu soft skill tidak ada di saat lore. Lagi-lagi timing yang sama. Lagi-lagi mereka menyiapkan metode untuk ketiga kalinya. Nice call to it dari Blacklist Internasional untuk nge-trigger karya Last Instanity-nya ya. Dengan gap network yang ada di angka 7.000 lebih ini ya. Ngebuat resikonya terlalu tinggi sebelumnya untuk tim SMG masuk karya Lord Fit. Tapi kali ini teman-teman dari Blacklist, Rene J membuka karya patuh. Trigger lagi Last Instanity-nya. Hanya untuk men-trigger saja, masih coba untuk difokuskan karya Lord Fit-nya. Saksanya udah mulai terkipis. Tapi Oheb lebih fokus karena smooth dan membuat smooth mengulangkan flingk dari tapi Sasa. Mencabut mendapatkan belakang. Langsung ada Sasa, panggilan yang terjadi. Ini adalah langsung terlihat dan Sasa tertinggal. Beli-lagi dalam Sasa-nya penating. Oheb mengejar Sasa dan berhasil men-take down Sasa. Membuat panggilan SMG mereka hilang daya dobrak. Kehilangan Sasa, kehilangan Sasa. Mereka tidak punya power dari Lord Fit-nya. Dan bakal mereka tertarik begitu saja, Desimet. Membuat para masukan dari Blacklist Internasional. Mendapatkan space-nya terbuka. Ini benar-benar di dalam bencana SMG. Udah mulai sedikit terkubur di dalam kuburan dari Blacklist Internasional. Fokus karena base-nya terbuka dengan sangat bebas. Membuat smooth ter-take down. Dan bakal para masukan dari Blacklist. Mereka tidak fokus karena base-nya. Mereka pingin orangnya. Mereka pingin me-wipe out. Dan ini dia, The Filipino Style Gameplay. Akhirnya berhasil menumbangkan SMG. Mengubur dengan sakit hati. SMG berada di ujung tanduk. Oh my God. SMG representasi dari Malaysia kembali. Dibuat berteguk lutut oleh tim tuan rumah. Bagaimana mereka mengamuk dengan set-up team fight. Yang sangat solid. Membawa karya para Miss Madhil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.